Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel vlog Cucak Rowo Jogja Seperti biasa dalam setiap minggunya ada video yang akan saya bagikan dalam channel ini Oke langsung saja Untuk tema pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang Pilih mana untuk membeli anak-an Cucak Rowo yang jinak atau yang giras Kebetulan ini saya ada dua burung Kebetulan dengan karakter yang sangat berbeda sekali Yang satu sangat jinak Bisa dipegang-pegang gini Ini usia sudah 4 bulan ya guys Jadi bukan lolohan lagi Tapi ini sudah usia harusnya sudah mulai ke remaja Sedang ini usia baru 2 bulan ini guys Ini kebetulan induannya ini ada darah hutannya Jadi tidak bisa diam Ini kemarin ekornya hutuh sekarang sudah mulai ambrol Patah-patah ya Patah-patah karena gerakannya kayak gini Apa ya liar Liar atau agresif terlalu aktif Jadi bulunya yang rusak sering turun Sering lompat kesana kesini Kayak gini Bulunya lama-kelamaan juga ambrol ini Ini sudah patah-patah ekornya Oke langsung saja di pembahasan Antara karakter jinak dengan karakter giras Ini semua ada plus minusnya Ini berdasarkan pengalaman saya guys ya Jadi Apa ya ya Hanya untuk informasi saja Barangkali teman-teman juga pernah mengalami Mempunyai burung yang sama seperti ini Tentu saja sudah Ada Apa ya Pemahaman sendiri-sendiri Jadi Untuk plus minusnya Ini untuk yang jinak-jinak kayak gini Ini lulut Lulut banget kayak gini Ya keuntungannya sih Bisa digunakan untuk mainan kayak gini Bisa dilus Bisa taruh luar Bisa diajari FF mungkin Kalau Kalau punya Kalau senang FF ya Ya mungkin bisa Kayak gini Ini kebetulan blorok Blorok lumayan banyak Empat bulan ini Kalimantan ya guys Bodinya kecil Jantan sudah saya DNA ini Ini Kesayangan Jadi gak dijual Nilai plusnya itu Untuk minusnya jelas Apa ya Ya biasanya naik burung yang terlalu jinak gini Biasanya kalau untuk ditangkar Dijodohkan agak susah biasanya Bisa jadi Nanti kalah dengan Apa Pasangannya bisa Untuk suara Saya kira Sama ya guys ya Jadi Untuk suara itu Kalau saya itu Cenderung ke pemasteran Jadi kalau Kalau kita master dengan sungguh-sungguh Dengan Rutin Itu insya Allah Nanti hasilnya juga Akan baik Dibandingkan dengan yang Tanpa pemasteran Kayak gitu guys Jadi Plus minusnya kayak gitu Untuk yang jinak Kalau yang Giras Mungkin yang kayak gini itu Plus minusnya seperti apa Ini kalau pendapat saya Untuk yang giras ini Biasanya ini Lebih cepat bunyi Terus selain lebih cepat bunyi Ada juga Biasanya bisa Lebih panjang Karena Dia sering terbang Sering lompat-lompat Jadi mungkin nafasnya juga Lebih Bisa lebih panjang Dibandingkan dengan yang Jinak-jinak kayak gini Kalau jinak ini kan sering Bayi ya Kayak bayi Nah kayak gini Melet-melet lah Kalau orang bilang Tapi kalau saya seneng Tidak masalah Ini nanti Insya Allah juga gacor Kalau pagi juga Rame ini Malah sering bunyi Ini tadi Kelebihannya ya guys ya Lebih cepat bunyi Bisa lebih panjang Kalau hutan ya Tahu sendirilah Suara hutan kayak apa Kayak gitu Harganya juga kadang Malah sangat tinggi sekali Yang giras-giras ini Kalau jadi Terus minusnya apa ya guys Minusnya itu Kalau sakit guys Jadi kalau Kalau burung ini sakit Ini hampir bisa dikatakan 60% mati nanti Karena susah sekali diobati Biasanya Ketika kita tangkap Dia teriak-teriak Tambah stres Akhirnya Ya Bisa serangan jantung Kayak gitu bisa Terus tiba-tiba Apa Bola matanya itu Kadang-kadang Saking takutnya itu Melotot kayak kosong Itu loh Biasanya kayak gitu Terus Gak mau makan Gak mau minum Hanya lompat-lompat Terbang Akhirnya Kehabisan tenaga Is dead Ya kayak gitu Itu kelemahan Kalau punya yang sangat gires Itu kayak gitu Seperti itu ya guys Jadi Ini pendapat saya Barangkali Ada manfaatnya Silahkan di Share ke teman-teman Di like Di subscribe channelnya Supaya cepat berkembang Channel ini Terus terang saja Hanya hiburan Hanya Ya untuk Untuk berbagi saja Sate Sate Kayak gitu ya guys Ya Wah ini ada Yang ropel sate lewat nih Sate Begitu ya guys Oh iya Ini buku saya Kebetulan Alhamdulillah Sudah mulai Mulai banyak yang beli Alhamdulillah Teman-teman Atas kepercayaannya Saya ucapkan terima kasih banyak Harga sekarang Di 100 ribu Belum termasuk ongkir Bisa dibesan di Shopee Tokopedia Bukalapak Bisa Ketik itu Apa ya Buku belajar Cucak Rowo Karya Wajar Hirnawan Yaitu tulisan saya sendiri Insya Allah Ya sedikit banyak Bisa memberikan manfaat Seumpamanya bingung Ya silahkan tanya WA ke saya Terkait dengan Informasi di buku ini Saya layani Jadi disitu ada WA nya Saya layani Ketika saya Bisa menjawab Ya saya jawab Seutuhnya Saya Terus terang saja All in Jadi Tak ada pembatas disitu Oke guys Ini video sudah panjang Sudah 7 menit Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Cucak Rowo Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton